Halo Koenlaners, kita jumpa lagi dalam bahasan TikTok Live Shopping. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas soal produk apa aja nih yang cocok dijual secara live, kalau sekarang bahasannya gak kalah seru nih, karena bisa jadi referensi kamu bikin konten live yang menarik. Yup, kita akan bedah seller TikTok yang konten live-nya bagus dan menarik untuk dibahas. Baik dari segi interaksi hingga produk yang dijual. Siapa aja mereka? Sebelum kita bedah, seller yang konten live shoppingnya menarik, ternyata mereka juga memperhatikan etalase dan durasi live. Jadi mereka gak cuman aja penonton untuk tap-tap atau likes dan follow, tapi juga punya trik khusus agar live bisa ramai dan banyak calon pembeli terdorong untuk belanja. Etalase Etalase produk fungsinya seperti katalog, tapi tidak semua akun bisa menggunakannya lho. Syaratnya adalah berusia minimal 18 tahun, akun punya 100 ribu followers TikTok Shop, akun memiliki 500 ribu total jumlah penayangan, dan aktif posting video TikTok dalam 28 hari terakhir. Makanya, wajar saja setiap live banyak penjual yang minta penonton untuk likes dan follow akunnya. Nah, lewat etalase ini, calon pembeli juga jadi lebih mudah melihat-lihat produk seolah seperti belanja di marketplace. Selanjutnya, perhatikan juga durasi live. Durasi selama live penting untuk diperhatikan. Jangan kelamaan dan jangan juga terlalu singkat. Kalau terlalu sebentar, penonton bisa kecewa karena informasi yang didapat cuma sedikit. Tapi kalau terlalu lama, penonton juga bisa bosan. TikTok menyarankan untuk melakukan live shopping sekitar 30 menit. Namun, tak jarang banyak penjual yang live lebih dari 1 jam. Nah, balik lagi nih, semua itu tergantung konsep live dan respon dari penonton ya. Sementara itu, ada juga beberapa akun yang rutin melakukan live setiap hari, atau memang menjatuhalkannya di waktu terbaik. Misalnya, 3 kali dalam seminggu dengan durasi 2 jam di setiap waktu makan siang. Sekarang, kita lihat yuk akun penjual atau brand apa saja yang punya konten TikTok live shopping yang menarik. Trik mereka juga bisa kamu tiru nih. Yang pertama dari brand James Honey. Brand yang menyediakan berbagai jenis produk tas, dompet, dan aksesoris fashion ini pernah mengadakan program giveaway untuk 20 produk fashion senilai 100 ribu rupiah secara rutin. Pengemasan live shopping yang dibuat fun dan berlimpah hadiah bikin audiens jadi nggak mau skip live-nya. Bahkan nggak cuma itu aja, James Honey juga meminta para penonton untuk memberikan likes karena saat jumlah likes mencapai 500 ribu, James Honey akan memulai crazy flash sale dengan menjual produk mereka seharga seribu rupiah aja. Wow, siapa sih yang nggak ternyata harik? Nah, ajakan agar penonton terus berinteraksi dengan trik memberikan diskon besar-besaran ini ternyata ampuh menggiring penonton untuk langsung check out. Bisa banget nih untuk ditiru. Yang kedua adalah akun Ica Big Sale. Akun ini termasuk penjual palugada yang menyediakan segala macam produk. Mulai dari fashion, produk rumah tangga, hingga alat elektronik. Konsep live yang dilakukan biasanya tandem bersama admin dan saling bergantian mempromosikan produk. Untuk jadwal live-nya, mereka selalu menginformasikan di profil akun TikTok-nya. Biasanya sebelum live, akun ini mengupload konten video singkat tentang produk yang akan dijual, promo maupun harga diskonnya. Trik ini dilakukan agar calon pembeli tertarik dan nggak mau ketinggalan promonya. Selama live, host akan meminta penonton untuk likes dan follow. Dan saat jumlah penonton sudah mencapai target tertentu, Ica Big Sale langsung menggelar promo besar-besaran. Dari konsepnya yang menarik dan interaktif ini, nggak heran kalau konten live shopping Ica Big Sale mampu mendatangkan banyak pengunjung. Nah, karena jadwal live shopping-nya dilakukan rutin setiap hari, akun Ica Big Sale pun sering masuk weekly ranking di TikTok. Yang ketiga, akun rumah cemilan 82. Selama live berlangsung, host-nya asik mengemas aneka cemilan sambil berinteraksi dengan audiens. Jadi, konten live-nya seperti ini nih. Melakukan kegiatan yang seru di simak penonton, aktif jawab pertanyaan atau menanggapi komentar yang masuk, merepresentasikan cemilan yang enak dimakan, menginformasikan kandungan rasa, bahan, cara pengiriman produk, stok hingga ukuran kemasan yang bisa dipesan. Tentangan live shopping yang menjual produk makanan tentu harus bisa menyampaikan pesan kalau makanan tersebut memang enak dikonsumsi. Hal ini pula yang selalu ditekankan oleh host setiap live-nya. Brand produk skincare yang satu ini juga rutin melakukan TikTok live shopping. Akun Something Official menggunakan latar dan pencahayaan yang matching dengan warna kemasan produk yang bernuansa pastel. Brand ini menjual produk skincare seperti serum, sabun cuci muka, dan produk skincare lainnya. Karena rutin melakukan live setiap hari di prime time alias jam-jam yang banyak penontonnya, Something Official juga mengatur jadwal live dengan host yang berbeda-beda di setiap sesinya. Selama live digelar, tidak hanya informasi di etalase yang bisa dilihat secara lengkap, tapi interaksi dengan penonton jadi keunggulan brand ini. Di mana host selalu menjawab pertanyaan penonton dan memberikan solusi lewat produk yang ada. Selain itu, host juga terus menginformasikan promo agar calon pembeli segera berbelanja. Dan hal lain yang mengundang interaksi dengan penonton adalah flash sale dan giveaway yang sering digelar di tengah-tengah live. Enggak heran kalau banyak penonton yang tertarik nonton TikTok live shopping dari brand ini. Nah, itu tadi 4 akun TikTok yang sering mengadakan live shopping dengan konsep dan konten yang menarik dan disukai penonton. Enggak cuman berinteraksi, tapi juga mengundang banyak transaksi. Kira-kira tips live shopping mana nih yang mau Koinlanders coba? Biar jualan yang makin laris, jangan lupa dipraktekin ya! Sampai jumpa di video lainnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!